Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan melanjutkan part 2 hal-hal apa aja yang sudah menjadi kenyataan menggunakan scripting the law of traction. Tapi sebelum kita next ke part 2, kita dengerin dulu lanjutan dari part 1 kemarin yang sempat bersambung, oke? Itu posisinya aku lagi nyari kerjaan baru, karena 1 bulan aku habis resign dan aku memutuskan untuk santai-santai dulu, aku pengen traveling dan lain-lain. Tapi selama sebulan itu aku bener-bener kelewat santai, aku gak effort sama sekali. Tetep aku ngelamar, aku tetep buka internet, job vacancy, tapi sehari paling aku cuma apply 1-2 kali doang, aku bener-bener gak yang kayak dulu, kalau dulu itu aku ngoyo banget. Sehari aku bisa apply selama berapa jam, berjam-jam, dan aku bisa ngirim lamaran, 10 lamaran sehari. Tapi hasilnya nothing. Nah, aku pernah denger dari pekarya The Law of Traction, kalau kalian mau memanifestasi sesuatu, jangan terlalu effort, santai-santai aja, normal aja. Misalkan kalian mau memanifestasi mobil baru, rumah baru, kerjaan baru, atau jodoh, yaudah gak terlalu effort. Jadi, kalian chill aja, sit back and relax aja. Tapi kalian, di alam bawah sadar harus percaya kalau kalian akan dapet itu. Paham gak? Nah, itu yang aku lakukan nih guys. Selama satu bulan, aku biasa-biasa aja kan sehari-harinya aku nonton Youtube, terus aku gambar, main Photoshop, gak yang terlalu kayak stress banget. Aku, aduh gue harus dapet kerjaan baru, gak. Aku bener-bener relax banget. Cuman, alam bawah sadar aku, aku ingat banget, aku percaya waktu itu, sebelum bulan Februari berakhir, aku akan dapet kerjaan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dengan gaji yang bagus, dan sampai pada tabungan aku ada di nominal sekian, aku udah dapet kerjaan baru. Aku ingat, aku ada pikiran kayak gitu waktu itu. Dan akhirnya pas udah seminggu kemudian, aku bener dong dapet telepon untuk interview kerja. Aku interview lah, satu kali. Di jalan aku afirmasi tuh, hari ini akhirnya aku bisa menjawab semua pertanyaan interview dengan sangat baik, dan mereka akan amazing melihat aku, mereka akan terpukau, dan aku akhirnya akan di-hire sama mereka. Aku terus-terusan afirmasi kayak gitu, you know what? Cuman satu kali proses, aku diterima dengan gaji jauh di atas dari yang sebelumnya. Akhir sini, disini, start sampe sini. Nah, ini tulisannya kayak gini. Gini ya, aku bacain ya. Aku bersyukur banget, akhirnya dapet pekerjaan baru sebelum akhir Februari. Everything is easy, dan kantor baruku lebih asik dari yang sebelumnya. Aku bahagia banget di kerjaan baru ini. Aku bisa nabung. Life is getting happier and easier. Nah, selanjutnya, temen aku juga nih, temen kantor yang lama. Dia udah ibu-ibu, ya kan? Nah, namanya ibu-ibu gak pengen banyak maulah. Dia cuman pengen nyari pembantu yang loyal dan baik hatinya gitu, buat di rumahnya dia dan betah. Aku cobalah mbak, lo coba scripting aja gitu kan, iseng-iseng aja gitu. Akhirnya dia coba scripting tuh. Dia nyoba, katanya, Weng, gue udah nyoba nih. Dia foto tuh ke aku, dia kirim ke WhatsApp aku juga gitu kan. Dia bilang, cuman nulis kayak gini doang, kayak aku bersyukur banget. Akhirnya aku udah mendapatkan mbak pembantu buat di rumah yang sangat jujur, baik hati, polos, kayak gitulah intinya. Terus dia bilang juga, gue sebelum tidur itu visualisasi tuh, Weng. Gue ngerem, gue ngebayangin muka mbak-mbak yang polos, mendeso gitu lah. Kocak banget sih apa-apa namanya, namanya emak-emak ya. Terus udah tuh, akhirnya aku lupa ya, kalau gak salah sebulan atau dua bulan kemudian, aku ketemu lagi sama dia buat makan siang. Penjanjian. Terus dia cerita sama aku, Weng. Makasih banget, sumpah. Gue bersyukur banget, karena sekarang gue udah dapet mbak-mbak pembantu yang bener-bener jujur banget. Bahkan, dia nemu uang di meja, itu gak diambil, tapi malah dibalikin, Bu. Ini ada uang ketinggalan, gitu. Itu yang pertama. Terus, dia juga, si mbak ini nih, dia cerita sama aku, dia pengen memanifest mobil, dia pengen mobil baru. Aku gak nyuruh dia scripting, tapi dia udah inisiatif sendiri. Berapa bulan kemudian, kayak udah lama lah, sekitar lima bulan kemudian gitu, aku kan ketemu lunch sama dia curhat-curhat gitu. Eh, dia bilang sama aku, Weng, lo tau gak sih? Makasih banget ya. Gue akhirnya udah bisa beli mobil yang selama ini gue pengen selama ini gue coba scripting. Gue sampe suruh suami gue, Weng, gitu. Gue sampe suruh suami gue untuk scripting juga. Terus sebelum tidur, kita ngebayangin visualisasi mobil seperti apa yang kita inginkan, sampe warnanya kita ngebayangin. Terus gue ngebayangin, itu tuh udah terparkir di garasi rumah gue, dia bilang gitu. Gue bayangin itu terus tuh, Weng, sebelum tidur, dia bilang gitu, Weng. Akhirnya sekarang bener, Weng, Alhamdulillah, kata dia. Bener-bener mobil yang apa yang gue mau, dan warnanya seperti apa, itu bener-bener sekarang udah ada di garasi rumahnya, gitu. Kayak, wow, it's words like magic. Mbak, lo kalo denger video ini, jangan marah ya, karena gue ceritain di video. Maksudnya tuh biar semua orang terinspirasi, gitu. Lanjut ke part 2, judulnya nih ya. Bikin mantan hubungin lagi. Siapapun itu, mau mantan kek, mau gebetan kek, itu kalian bisa coba pake cara ini. Jadi ceritanya waktu itu aku baru kelar sama cowok. Nah, aku pengen dia ngejar aku lagi, aku pengen dia hubungin aku lagi. Dan itu memakan waktu 3 minggu, kasus aku. Jadi selama 3 minggu ini, aku tuh bener-bener stop konteks sama dia. Aku bener-bener no konteks banget. Aku gak pernah ngejar dia, aku gak nelfon, aku gak ngechat. Aku bener-bener diem. Jadi, kalo kalian mau membuat spesifik person yang kalian mau hubungin kalian nih, kalian bisa coba cara ini. Bukan cuman gebetan, mantan, tapi mungkin kalian lagi menunggu, lagi lambatnya kerja gitu ya, dari HRD. Atau dari klien, kalian bisa coba cara ini. 14 Juli 2019. Aku bersyukur banget, karena dia terus-terusan ngejar aku dan ngechat aku untuk ketemuan. Dan dia merasa bersalah. Meskipun sebenernya kejadiannya waktu itu aku lagi menunggu gitu ya, belum kejadian. Tapi aku bilang, I'm so grateful, aku bersyukur banget. Akhirnya dia ngechat aku, gitu. Itu aku lakukan selama 3 minggu, di buku scripting. Kalau kalian nanya, tulisannya boleh berulang-ulang gak? Boleh. Oke. Tapi, lebih bagus kalian tambahin juga. Misalnya hari ini kalian nulis gini, terus besok kalian nulis ditambah-tambahin apa gitu, it's okay. Nah, kalian harus tahu kalimat seperti apa yang ingin kalian dapatkan. Yang kedua, aku visualisasi. Aku sambil ngedengerin musik-musik yang ada di YouTube, itu banyak banget. Judulnya kayak subliminal. Kayak subliminal tuh macem-macem sih, sesuai posisi kalian. Kalau aku waktu itu ngetiknya kayak, attract ex-boyfriend to ex you, gitu. Terus nanti muncul musik-musik yang bisa kita dengerin, sibuk tidur, sampai visualisasi. Caranya visualisasi, kalian bisa coba. Kalian nge-rump. Oke. Kalian bayangin HP kalian, yang layarnya hitam, tiba-tiba muncul pop-up namanya dia, ngechat kalian, atau hubungin kalian telpon gitu. Terus kalian lihat HP kalian, ternyata tulisannya adalah, apa yang kalian tahu tadi. Kalau di posisi aku kan tadi, I miss you kan. Nah, aku bayangin itu. Aku bayangin nama dia muncul, atau kalau kalian punya sound, khusus buat dia tuh, kan suka ada tuh, kalian set tuh. Nah, boleh juga tuh, kalian bayangin, kalian ngedenger suara itu, ah, ini kan suara cek dari dia. Kalian bisa bayangin itu, dan kalian lihat, kalian bayangin. Biasanya orang kalau lagi galau tuh, mikirnya gini, kayaknya gak mungkin dia, dia ngubungin aku. Aku tahu dia sekarang pasti lagi mikir, aku cewek gila, atau aku terlalu posesif. Aku tahu nih, dia sekarang lagi mikir aku cemburuan. Aku tahu banget, dia benci sama aku sekarang. Jangan. Lebih baik kalian ganti kalimatnya, jadi kayak, aku tahu banget, dia lagi kangen sama aku saat ini juga. Aku tahu banget, dia lagi mikirin aku sekarang. Aku tahu, dia bakal ngechat aku. Sebentar lagi, dia bakal ngechat aku. Aku bisa merasakannya. Kalau dia bentar lagi, bakal hubungin aku. Akhirnya, bener dong, secara tiba-tiba, kalau ketidur-tiduran, HP aku geter. Aku lihat di layar aku yang hitam itu, nama dia pop up, di HP aku, dengan tulisan, exactly, sama apa yang aku mau, apa yang aku mau dapatkan. Aku kan nulisnya, I miss you kan. Bener dong, dia ngechat aku dengan, hey, I miss you. Bener-bener dia ngechat, I miss you. Bukan nanya kabar, bukan, apa, lagi apa gitu. Enggak, bener-bener I miss you. Terus aku kayak, wow. Oh iya sumpah, aku baru ingat, ada kejadian, yang aku lupa ceritain. Jadi, kalian ingat kan, di part 1, aku sempat cerita, gimana caranya, memanifestasi kerjaan baru, dengan mudah. Tapi, aku lupa cerita, kalau pada saat itu, aku juga ngechat, 3 job offer, dari 3 kantor, yang berbeda-beda nih. Oke. Tapi, akhirnya pada saat itu, aku ngambil yang ini. Nah, aku mau cerita sama kalian, gimana caranya, aku bisa ngechat, 3 penawaran kerjaan, di waktu yang sama. Nah, aku diceritakan, yang kantor yang akhir, aku pilih di part 1. Yang kedua, jadi waktu itu, aku mau interview, sama salah satu, tempat, les bahasa Inggris, di Jakarta yang bagus gitu kan. Aku gak mau sebut merah. Aku di jalan naik bis, sumpah aku gak tau gimana ceritanya, aku lupa bawa CV. Ya Allah, lu mau ngapain, interview gak bawa CV. Aku panik disitu, sumpah aku panik banget. Tapi akhirnya, aku take a deep breath, selama 3 kali, yang aku mau bikin diri aku, lu tenang dulu loh. Dan aku ingat banget, aku di Gojek, menuju kantor itu, aku terus-terusan, aku bilang gini, everything is going to be fine. Hari ini adalah hari keberuntungan aku. Bosnya gak kenapa-kenapa, aku gak bawa CV. Aku percaya, mereka akan menghayar aku, dan aku bersyukur banget. Aku bersyukur akhirnya, aku bisa mendapatkan pekerjaan ini. I can answer all the questions, with a great answer. Dan bosnya suka sama aku, cara aku menjawab pertanyaan. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Aku terus-terusan afirmasi kayak gitu. Dan you know what, ketika aku udah nyampe kantornya, udah ketemu sama bosnya, udah di ruangan, duduk berdua, dia gak nanya CV kamu mana. Dia gak minta, mana CV kamu? No. Jadi malah, interviewnya malah kayak temen, ngobrol aja berdua, ketawa-ketawa. Sumpah. Itu interview paling keren menurut aku. Kayak besokannya aku langsung, diterima, cuma karena waktu itu gajinya gak cocok. Akhirnya aku pilih yang pertama tuh. Nah ya, perusahaan yang ketiga ini, juga sama ceritanya. Waktu itu adanya nanya, mbak, ini bos kamu killer. Kamu masalah gak? Gituan. Terus aku bilang, yaudah mbak, gak apa-apa. Aku sempet deg-degan tuh. Dan akhirnya interview kedua ini, kita temu sama bos besarnya. Yang katanya tuh killer. Cuman dari rumah, aku udah afirmasi gini, bosnya suka sama aku, dia cocok sama aku, dan dia bakal menerima aku. Aku akhirnya di-hire sama mereka, dan akhirnya aku mendapatkan pekerjaan itu. Aku bersyukur banget. Aku terus-terusan afirmasi kayak gitu. Akhirnya, story-nya aku dikabarin, aku diterima. Tapi gajinya gak cocok, jadi gak aku amir. Sebenernya sih, industri-nya tuh cocok sama aku, fashion, fashion-industri gitu, dan untuk brand-brand mahal gitu loh. Cuman karena gajinya gak cocok, jadi aku gak terima. Akhirnya, di antara tiga job offer ini, kan aku sebenernya diterima nih, dalam waktu yang sama, dalam minggu yang sama. Akhirnya aku ngambil, job offer yang pertama tadi. Yang udah aku ceritain di part satu. Oke, kayaknya part dua, segini aja deh guys. Aku akan lanjutin nih, part tiga, oke. Karena jujur, masih banyak banget yang harus aku ceritain, dari experience apa aja, yang udah jadi kenyataan, pake scripting, atau afirmasi, atau visualisasi. Because it's worse like magic. Liat nih, list aku tuh masih banyak, yang harus diceritain, oke. Dan, aku pengen kalian coba, oke. Kalian coba ini semua, karena ini bener-bener kayak, aduh, aku udah gak tau lagi deh, bener-bener. Oke, thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke. Bye-bye.